Tolong ya Pak ya, ini dari Ketua DPR contohnya, nitip-nitip seperti itu, saya lagi ingatkan itu masalah-masalah seperti itu, jangan diteruskan lagi lah. Terbuka saja disini sama-sama semua, banyak yang dari titipan-titipan, tolong ya Pak ya, ini dari Ketua DPR contohnya, nitip-nitip seperti itu, tolong Pak itu diperhatiin betul-betul, itu dana yang dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat pemerintahan kita yang paling kecil, kita bilang di kelurahan, dananya diberikan ke sana, kemanfaatannya tolong bisa dirasakan masyarakat Pak, jangan uang dana kelurahan bisa dirasakan orang-orang yang nitip-nitip, saya ingatin apapun yang bawa-bawa itu ya, sekali lagi saya ingatin itu, masalah-masalah seperti itu, jangan diteruskan lagi lah. Bagaimana daerah Bapak Medan? Mengenai apa? Mengenai yang dibilangnya Pak Ketua DPR suka dititip-titip Pak? Oh, kita ambil sisi positif ya Pak? Dari poskesmas pada bulan selanjutnya, di luar, di luar, di luar, di luar, Bapak Medan? Jangan berpikiran yang lain-lain, ya titipan itu kan merupakan titipan pesan, titipan berupa aspirasi, maksud tak wali kan seperti itu, titipan pesan, titipan aspirasi, ya, merupakan epokir, yang itu yang mungkin yang diminta supaya jajarannya itu bisa lebih meningkatkan judi. Tapi dalam artian Bapak nggak merasa kalau itu untuk Bapak gitu ya? Kan ini untuk hal yang positif itu, saya pikir. Bapak kita jangan berpikir negatif, tujuannya baik, ya. Supaya, karena dewan kita di BPR ini kan pasti banyak menyerah aspirasi. Aspirasi itu tentu harus kami sampaikan. Dan dalam bentuk penyampaian itu, itu bisa berupa titip pesan, titipan aspirasi, epokir kita, dan itu mungkin Pak, Pak Bali, tujuannya baik, supaya apa yang diwanis terap itu, aspirasi, epokir, oke ini bisa ditindak asusi. Bisa menjadi perangkat yang di seluruh perangkat daerah. Untuk membangun kota Medan ini harus sama-sama seperti itu. Ini kan tidak jauh dari pas Bapak kritik mengenai Lampu Jalan. Itu banyak beresumsi bahwa itu adalah... Saya pikir tidak ada kaitan dari situ. Kita jangan memperpikirannya. Intinya pikiran positif saja, jangan berpikiran negatif, tujuannya baik, dan tidak ada implikasi yang tadi yang dinasukkan. Tidak ada. Berarti sejauh ini PDIP tetap menjadi partai pendukung Pemeku Medan di bawah perkebunan oleh kota ya? Pastilah. Tidak ada itu. Pesokan apanya. Ini hanya tupu opsi pengalaman sahaja menyampaikan untuk evaluasi terhadap OPD-nya. OPD yang terkait, itu saja. Ini memberikan pandangan-pandangan. Tapi ucapkan selamat kepada dinasional Pemeku Kota Medan. OPD-OPD yang terkait itu lebih maksimal lagi untuk membangun kota Medan yang lebih baik-baik. Jadi kita harus positif tinggi. Jangan berarti masuk awal itu baik. Pak, terkait Musrembang itu Pak, harapan kita gimana? Apa? Musrembang, Pak. Pak, begin foto, Pak. Terkait Musrembang ini Pak, gimana Pak? Musrembang 2024 hari ini. Terima kasih.